Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya Adi Dinox Ya pada kesempatan kali ini Kita akan melanjutkan tentang Pemesanan dikit kereta api ya Jadi disini kita sebelumnya udah Merakuin Validasi sedikit Tentang Bagaimana Caranya Biar si Masing-masing menumpang itu dapat kerbong Kursi dan bagiannya masing-masing ya So sekarang untuk bagian Keduanya Saya coba dulu disini Buat jadwal lagi Saya masuk sebagai admin dulu disini Disini saya contohnya Seperti biasa Bandung Saya ubah sampai ini aja Jangan Lalu S Nah disini Harga belum bisa masukin Tapi udah Ini ya Udah Bisa masuk Kita fix dulu Beberapa bug-bug yang kecil Seperti itu Tadi di harga itu ada di admin Lalu masuk ke Kelola jadwal ya Kita cari harga Harga ini kita kasih required Seperti ini Required ya Seperti yang lainnya Jadi ketika kita mau Kita refresh dulu Masukin harga belum Nanti ada Validasi untuk Minta diisi Kelas udah kita isi ya disini Harganya belum Oke Yang pertama kita hapus aja Tadi Yang mana ya Ini berdasarkan ID Jadi berarti ini Ya Oh ya nanti harga juga belum Nanti kita fix aja ya Di kesempatan bug-bugnya Karena sekarang kita mau coba Cek dulu validasi Untuk bagian quest Disini saya mau cari Oke Pesan Harga Saya isi asal dulu ya Ya Kode pembayarannya Saya mau konfirmasi Nah ini Saya tadi satu pungpang ya Pilih gerbong Nah disini saya mau nyoba Pilih gerbong 2 Bagian A Oh ini ada Apa ini Bagian Kenapa ya Kita cek dulu Di Scriptnya Ada di bagian quest ya Admincet tutup dulu Quest Lalu Masuk ke Salaman konfirmasi Disini Ada tulisan bagian itu Itu dimana ya Di Modal Yang Tambah gitu Ini modal ganti Modal pilih gitu Macam ini Nah ini ada tulisan bagian Bagian Belum Fix Coba refresh Nah ini ya Jadi ketika nanti di klik Pilih gerbong Nanti dia akan Melakukan proses Oke Buat form disini Di atas modal boji Gak apa Form gini Actionnya kita masukin Action base url Lalu Kan di sebelumnya Udah buat fungsi Yang Pilih kursi Kalau gak salah Kita cek di quest Lalu Bagian bawah Nah ini pilih Kursi Kirim konfirmasi Ya disini nih Di function Kirim konfirmasi Oke Tapi tinggal buat Namanya itu Kayak Update Gerbong Atau Terus Masukin Ke root Config Lalu root Selanjutnya Tinggal Taruh Dimana Bebas Misalnya Disini Kita Kopas Dari yang lain Kita cut Taruh Lagi Langsung Ditaruh Lagi Oke Sebelum itu Kita harus Masih Sebuah input Heiden Nantinya Biar Bisa Kembali lagi Ke kode Ini Nanti Kita tinggal Input Tipe Heiden Name Nya adalah Kode Dimana Value-nya Adalah Ngambil Dari Get Variable Underscore Get Kode Seperti ini Oke Sudah 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 Kita Akan Coba Buat Function Pilih Kerbong Di Guest Seperti atas Sini Aja Function Pilih Kerbong Variable Code Sama Dengan Dis Input Cari Input Host Dengan Name Name Adalah Tadi Adalah Kondo Lalu Selanjutnya Seperti Yang Ini Kita Ambil Aja Kayaknya Oh Iya Disini Aja Kerbong Bagian Kursi Nanti Untuk Kerbong Bagian Kursinya Ambil Dari Name Yang Dimodal Tadi Lalu Kita Coba Masuk Disesuaikan Nama Function Nya M2S Models Pembayaran Diubah Jadi Variable Code Nanti Nampil Dari Sininya Nama Pembayaran Dimana Pembayaran Oke Diubah Berarti Bukan Pilih Kursi Kita Buat Function Lagi Pilih Kerbong Tinggal Function Di bawah Naja Pilih Kerbong Parameternya Variable Data Sama Variable Code Sama Ini Nanti Updates Di Bukan Pembayaran Tapi Penumpang Karena Nanti Masukkan Gelbong Bagian Dan Kursi Nah Disini Nanti Kodenya Oh Ternyata Bukan Itu Nomor Ticket Ngambil Bukan Dari Kode Kita Harus Ngambil Dulu Ini Kita Sudah Buat Fungsinya Yaitu Penumpang Pada Penumpang Penumpang Wear Kalau Gak Penumpang nomor pembayarannya adalah ini udah ada suri-suri nanti tinggal ambil aja kode kode sama dengan variable disk mqs pembayaran where variable kode seperti ini dan disini dibuat row untuk bisa diakses nanti di bagian sini ya jadi variable kodenya ini jadi variable kode not ticket bisa direlasikan dengan penumpang karena di penumpang ini cuma ada nomor tiket Oke dipilih gerbongnya kita cek lagi TNI tadi pilih gerbong ngambilnya adalah penumpang ya update-nya penumpang ambil dari notiket nomor tiket nomor tiket Oke variable 0 senyap disininya kayak gini disininya nya beda juga oke lanjut kita bakal cobain where-nya nomor tiket nomor tiket Oh karena kita masing-masing penumpang berarti enggak cuma nomor tiket berarti ya sorry beda penumpang berarti kita kita ngambil dari id-nya karena masing-masing ini ada id-nya nih kan untuk ngambil id-nya kita coba lihat dulu di atas ya pakai nama aja berarti nah sekarang nomor tiket dan nama karena kita enggak ngerelasiin si nama ini oke langsung jawab jadi mana tadi yang di sini input hidden kode ya di bawahnya tambah lagi namenya itu nama gimana nama adalah variabel dt nama kalau kita cek dulu di tabel ya nama ya ya di sini nama saya masukin lagi nah untuk parameternya jadi ada dua masukkan lagi disini variabel nama disini tinggal koma variabel nama seperti ini untuk nadinya bisa di handle oleh sini variabel nama kita masukin parameter nya dan warnanya kita masukin dua nama variabel nama seperti ini oke kita akan coba refresh dan kita belum ngasih ketika kita klik ini belum ngebalikin ke redirect mana ya jadi misalnya kita klik pilih kerbong ini balik lagi kemana oke untuk balik laginya tinggal kita masukin dari redirect aja kita buat if else aja deh variabel update aja ini namanya sama dengan day if cek jika variabel update berhasil maka maka jika tidak maka apa jadi jika berhasil kita akan pergi ke halaman ini lagi lagi kan ya untuk melakukan bukti pembayaran kita masukin dulu redirect ke konfirmasi where kode sama dengan oh bukan redirect berarti namanya apa ya header mungkin masa header header itu untuk coba deh kode sama dengan saya coba dulu ya variabel kode seperti ini kita tadi udah menyimpan kodenya jika tidak kita echo aja ya gagal kita coba refresh kita pilih gerbong jadi ingat ya untuk bagian kursi dan ini gerbong ini tampilan modalnya sama jadi nggak usah bingung Oh ini ada kesalahan nih Rapa cuman sampai bagian tapi kursinya nggak muncul cek dulu ya hai 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 bagian A bagian B ini yang nabrak sama sih bagiannya yang ganti ini mungkin Hai sebentar kita cek dulu hai 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 saya gerbong istratif lainnya kita cek di bagian ini saya reverse dulu kita buka JS nya di bagian footer template buas itu tadi katanya di bagian sini di cek validasi ada yang error jadi si gerbong katanya tidak terdefinisi di selek gerbong kenapa coba cek dulu gerbong istratif lainnya di bagian fungsi cek bagian Oh di sini nih gerbongnya tidak Oh iya pantesan aja gerbong sama bagian kita ini dulu ya ini kita copy atau mungkin dicap juga nggak papa kita katanya taruh di di luar ada function di sini biar bisa diakses oleh semua fungsi nya kita refresh kita coba cek kok masih tetap bisa di error file and undefined di cek validasi file kenapa ya apa nggak bisa ya oke sebentar saya cek dulu ya oke kayaknya saya udah nemu ya coba kita pergi ke halaman konfirmasi ini jadi ternyata memang nabrak untuk bagian apa namanya modal ganti dengan si modal pilih ini jadi untuk nge-handle nya ada dua cara sebenarnya tapi saya bakal kasih nggak simpel juga sih so disini ada image gerbong yang nama kelas-kelas itu tiga yang di modal ganti itu biarin aja kita ubah yang di modal pilih aja ya jadi nanti disini kan nih image class image gerbong kita nambah namanya image gerbong atau coba sebentar kayaknya saya namanya jadi di modal ganti saya kasih if else aja nih kita pergi ke quest dulu ya quest lalu agak ke atas di bagian ke halaman konfirmasi disini kita akan kasih eh gimana ya ok ok if variable dt gerbong sama dengan no lalu dikasih dan kita kopas aja langsung pasti disini lalu ada kursi lalu ada kita paste lagi S dan yang tidak usah karena cuma 3 ada gerbong kursi dan bagian jika mereka semua 0 maka si modal ganti ini nggak langsung muncul kita akan taruh disini kita akan taruh disini and if langsung seperti ini ok coba kita refresh ya disini tadi saya udah nyobain ngeganti di bagian sini saya coba balikin lagi ke nol ya jadi nanti pilih semua nah ya kita coba dulu ternyata nggak work juga jadi kita oh gerbongnya sorry jadi saya balikin lagi ya nah jadi ternyata sih gerbong is not defined itu di bagian ini jadi si file nya ini harus kita deklarasiin di awal .file nya ini di awal gini lalu yang file file ini nya kita hapus lalu yang disini juga ya udah semua kita coba refresh lah kita coba klik tetep aja kita coba ctrl u dulu ya modal ganti jadi kita coba ctrl u dulu ya modal ganti jadi kita coba ctrl u dulu ya modal ganti modal gantinya masih muncul nih modal gantinya belum kita belum kita apa namanya belum kita hilangkan jadi kita coba di modal gantinya tapi sih buat if else disini kan ya jika variable data gerbong sama dengan nol dan variable data kursi sama dengan nol dan variable dt bagian sama dengan nol maka oh jika sama dengan nol oh tidak sama dengan nol berarti tidak sama dengan nol berarti nah selesai ya coba saya refresh nah jadi modal gantinya hilang saya coba nah oke muncul ya tapi gambarnya nggak muncul kenapa karena sorry 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 karena di filter saya coba cek dulu plus image gerbong di bagian modal pilih kali ada kom harusnya sih bisa muncul juga B sampai 20 muka saya coba konsol dulu ada nggak ada oh nggak ada hmm hmm ya untuk sementara coba saya nanti cek lagi aja ya jadi kita coba fungsin yang pilih gerbong dulu aja jadi tadi kan kita udah buat formnya disini nih pilih gerbong kita belum tutup ya formnya kita tutup formnya itu ini kacau kita beresin dulu jadi di ini kan form di bawahnya form kita tab sampai sini next tab ya lalu eh kita rapihin lagi disini tutupnya ini tutupnya ini penutup dari penutup dari penutup dari modal body modal filter penutup penutup penutupnya untuk eh komodal kontennya seperti ini si form ada di atas sini sorry nah disini dia harus sesuai dengan susunannya oke disini kita tab dulu nih tab formnya juga tab nah di dalamnya juga kita tab lagi biar agak rapih dikit ya seperti ini jadinya kita coba refresh lalu mele gerbong dua bagian A tapi ini gerbong belum bisa di klik kenapa? karena belum kita kasih submit tipenya submit oke kita refresh coba lagi pilih pilih gerbong dan ya train object gues 21 itu disini ya oh kodenya belum ini ya belum bisa pas kita redirect mana sih tadi kode sama dengan variable kode sebentar 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 saya cek dulu di ini ini gak ada kode kok ini ini tinggal redirectnya saya refresh ya untuk gerbong bagian kursinya sudah masuk benar disini ya ini bagian yang punya kita tadi coba tapi kita belum bisa redirect balik seperti mengecek parameter ini seperti yang tadi nih kita bakal coba beresin dulu where variable kode sama dengan si variable kodenya ini belum kebaca oh iya jelas aja belum kebaca soalnya disini nabrak ini kan variable kode kita membuat variable kode lagi untuk ini jadi yang kita panggil disini ini adalah variable kode yang ini ya bukan yang atas ini so kita bedain aja ini variable saya kasih variable kodenya aja untuk bedain seperti ini berarti kita manggilnya variable kodenya karena yang kita ambil adalah yang si input name gimana kalau saya coba menggantikan semuanya nul lagi biar lebih simple aja jadi langsung aja dulu ya karena ini masih development masih percobaan gak apa-apa kita refresh kita coba pilih ulang ya oke saya klik klik gerbong dan ya gak ada error sudah kembali seperti semula dan semuanya sudah terpilih kalau kita mau ganti kursi tinggal oh ini ganti kursinya gantinya jadi seperti ini semua ya jadi seperti kayak gini lagi saya coba kontrol dulu ya modal ganti sudah ada oke kita buat if else lagi untuk modal pilihnya ya tinggal dikasih else aja kali ya jadi disini bukan and if tapi else titik 2 seperti ini lalu and if nya di akhir dari modal pilih and if disini and if oke kita coba refresh bisa refresh ya oh tetep aja kenapa ya ini harusnya sudah otomatis tradisi karena si bagian ini udah keisi gitu di video sebelumnya kita udah work loh udah benar hasil kita lihat oh ini sorry sih tadi kayaknya ngemejet-mejet disini nih nih abis di modal ganti kan disini ada pilih gerbong lalu ada pilih bagian tadi saya disini kacau ya mohon maaf karena salah pejit-pejit mungkin tadi kita coba refresh apakah ya bener Alhamdulillah udah benar semua ini bisa kalian apa namanya barangkali mau ide sendiri jadi disini nambahin lagi kolom namanya aksi jadi buttonnya ini cuman satu aja biar nggak banyakkan kayak gini buttonnya satu ganti dan nggak ada perubahan yang lain bedanya cuman di bagian nih tabelnya nih kan saya masing-masing buttonnya di berbong bagian kursi buttonnya sama aja ya ini buttonnya sama aja ini tinggal dibuat lagi aksi disini nanti klik tulisannya seperti ini ganti dan di bagian ininya cuman kayak 2 A lalu satunya aja gitu kan ya terserah bebas desain sesuai selera kalian sesuanya sebagai contoh untuk prosesnya saja jadi untuk upload bukti pembayarannya di next video aja ya karena sudah agak lama kurang lebihnya mohon moaf kalau yang ada yang tanyakan silahkan tanyakan selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih